Oh, oploh lebar, oploh lebar. Lai, 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 lai. Seekor paus ditemukan terdampar di perairan Dangkal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto mengatakan, paus terdampar itu ditemukan nelayan pada Sabtu, 20 Mei 2023, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Benar, paus ditemukan terdampar lebih kurang 2 mil Barat Laut Panipahan depan Kuala Sungai Tawar. Ujar Andrian saat dikonfirmasi kompas.com melalui pesan WhatsApps, Minggu, 21 Mei 2023. Andrian menjelaskan, awalnya personel Satuan Polisi Air dan Udara, Satpol Airut, Polres Rohil mendapat informasi dari nelayan bahwa ada paus terdampar. Petugas bersama nelayan mendatangi lokasi dan memastikan paus itu masih hidup. Saat itu, air laut mau surut, jadi dua kapal nelayan yang ada di lokasi mengevakuasi paus dengan mengikat ekornya. Lalu, ditarik perlahan ke laut dalam, sebut Andrian. Setelah sampai ke perairan dalam, petugas dan nelayan melepas tali ikatan. Mamalia laut berukuran besar yang dilindungi itu akhirnya kembali ke lautan dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!